Intro Dari Ibnu Umamah Al-Bahlili R.A. dia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya, air itu tidak ada sesuatu yang dapat membuatnya najis kecuali sesuatu itu mendominasi, mencemari, bau, rasa, dan warnanya Hadis riwayat Ibnu Majah dan didaifkan oleh Abu Hazim Dalam lafaz hadis dari Al-Bayhaqi, air itu suci kecuali apabila bau, rasa, dan warnanya berubah oleh najis yang jatuh di dalamnya Peringkat hadis Bagian pertama hadis adalah Soheh Sedangkan bagian akhirnya adalah Do'if Ungkapan, sesungguhnya air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu telah ada pada hadis sumur buto'ah Kalimat, kecuali sesuatu itu dapat mencemari An-Nawawi berkata Para ulama hadis sepakat tentang kedoifan kalimat ini Karena di dalam sanatnya Ada Rishdain bin Sa'ad Yang disepakati kedoifannya Ibnu Hibban di dalam Sohehnya Menukilkan antdanya Ijma ulama Untuk mengamalkan makna hadis tersebut Sodik di dalam kitab Al-Rawdoh berkata Muncul bau, rasa, dan warna dari najis tersebut Najis tersebut dapat menajiskan air Baik air tersebut sedikit atau banyak Yang mengikat kemutlakan air adalah Ijma ulama yang mengatakan Bahwa air yang berubah oleh najis menjadi najis Baik itu sedikit atau banyak Ada pun ungkapan tambahan yang terdapat pada hadis riwayat Abu Umamah Maka ia doif dan tidak dapat menjadi dalil hukum Akan tetapi An-Nawawi berkata Para ulama sepakat mengatakan penetapan ungkapan tambahan ini Ibnu Munzir berkata Para ulama sepakat bahwa air Baik sedikit atau banyak yang kejatuhan najis Dan merubah rasa warna dan baunya Maka air tersebut najis Ibnu Mulaqin berkata Disimpulkan bahwa Pengecualian yang disebutkan di dalam hadis itu lemah Dengan demikian Menjadi keharusan berdalil dengan Ijma ulama Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i Al-Bayhaqi Dan ulama lainnya Sheikh Islam berkata Apa yang telah disepakati oleh umat Islam Maka ia merupakan teks hukum Aku tidak pernah tahu satu masalah pun Yang disepakati oleh umat Islam Sementara ia tidak memiliki Nash